Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga lagi dengan saya di channel Sobat TKI Pagi ini saya bersama Kang Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang punya channel Jaya Mata Channel Bukan Jaya Mata Dajjal Bukan ya Enggak mau diganti gitu? Enggak lah Kita lagi berada di daerah mana nih Kang Jaya nih? Kalau dibilang ya ini itu daerah Bab Mekah Bab Mekah Tapi ini nama kampungnya ini Kang Kampungnya daerah Sahepah ya Kampung Sahepah Nah teman-teman yang ada di bedak Pasti tahu dengan kampung Sahepah ini nih Mungkin ada juga Yang teman-teman Mungkin ada juga teman-teman yang tinggal di daerah sini Ini gak jauh dari pasar tradisional Bab Mekah ya Iya pokoknya Bab Mekah dibilang ya Dan disini kawasan Kumu Kang Jaya Nah di video kali ini Kang Jaya Sekalian saya mau share Memperlihatkan sama semua subscriber nih Iya Karena disini Kerumahan-kerumahannya Maksudnya bangunannya nih Bangunannya masih bangunan tua Iya Jadi saya sekaligus Mau memperkenalkan Betul Arab Saudi Tempo dulu Zaman dulu Zaman dulu Jadi Yang saya lihat Kayaknya Arab Saudi Tempo dulu kayak gini nih Rumahnya Bangunannya Masih terbuat dari kayu tuh ya Jendela-jendelanya juga Nah ini Cuman yang saya pertanyakan Ini kayunya dari mana nih dulu ini Ada mungkin Ini apa kalau di kita Balkon Loteng Loteng Kalau bahasa Sunda Loteng Kalau yang sini bilang Balkon Balkon Nah ini juga Atasnya Balkonnya terbuat dari Kayu Kalau sekarang Udah modern Udah modern Ada besi semua Nanti insyaallah Sekalian Kita mau Langsung ke pasarnya juga Pasar Pasar tradisional Bab Mekah Dan Ini pun Pasarnya Jauh dari Apa berbeda dengan Pasar-pasar yang ada di Arab Saudi Seperti Pasar Bawadi Ini kan pasar Lama Lama Tua Tua ya Beda dengan Pasar Bawadi Pasar Mahmud Said Apalagi di Apa Sama pasar Subsate Iya Subsate itu lebih Modern Modern Bahkan dulu mah Itu Pasar Subsate itu Tempat perbelanjaannya Orang-orang elit Dari kelas Menengah ke atas Apa kabar Apa kabar Baik Pokoknya Tonton terus videonya Jangan lupa Bagi yang belum belanganan Silahkan subscribe dulu Biar saya makin semangat Untuk membuat video berikutnya Jangan lupa juga Mampir ke channelnya Jaya Makan Channel Ini sampai berlumut Kayak gini Nanti lanjut lagi Di depan Sambil Jalan santai Mencari Sarapan pagi Karena Tidak sah Nge-plog pagi hari Bersama Kang Jaya Kalau gas sarapan pagi Gak sejuk Gak sejuk Pokoknya Nah ini ada Tanah kosong ya Mau dibeli Kang Jaya Ini Gak boleh Oh gak boleh Ayo Lanjut Nah sekarang Lanjut lagi Kita Sudah berada Di tengah-tengah Pasar Tradisional Pasar Bab Mekah Di samping kita Ini ada Rempak-rempak Perbunduan Toko oleh-oleh Jam segini Ternyata Belum terlalu Assalamualaikum Belum tahu Rame ya Kang Jaya Teman-teman Bisa lihat Di video saya sebelumnya Di daerah sini Itu Pusat Rame nya ini Karena Kalau di malam hari Di sini Selain toko Oleh-oleh Kayak di dalam Toko Ada yang Di dorongan ya Ya Itu Apa Kaki lima Pedagang kaki lima Nah ini Kayaknya Mau baru Turun Barang Kayak buang-buang Layur Tuh Iya Nah nanti Di malam Di sini Penuh Dari sore Habis asar Ini Sudah mulai Tuh Ada yang Nurunin barang Dan Gak asing lagi Bagi teman-teman Yang ada di Jeddah Pastinya Ini udah Tau Pasar Bab Mek Bahkan Ini salah satu Pasar terbesar Tertua Ter Terluas 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 Terbesar Terdua Paling dulu Pasar Mahmud Sair Juga Kang Jaya Kalau Mau Beli Barang-barang Kayak Karpet Sejadah Dan lain Sebagainya Itu Pusat Perbelanjaannya Di daerah Sini Ngambilnya Ngambilnya Kenapa Saya Tau Karena Bos Saya Sering Bawa Barang-barang Pakaian Dari sini Termasuk Jam Tangan Juga Disini Ada Tempat Khusus Tempat Jam Tangan Mulai Jam Tangan Murah Sampai Yang Mahal Tomat Bagus Ini Kalau Tidak Ada Mau Dibawa Tidak Mas Taruh Barang Mesti Bawa Barang Lain Mungkin Dan Seperti Inilah Suasana Pagi Hari Ini Ini Hanya Orang Orang Mukimin Disini Aja Yang Ada Kalau Pembeli Ini Belum Ada Tapi Kalau Siang Sedikit Aja Udah Ini Masih Pagi Jam 8 Keatas Orang Orang Sudah Dateng Karena Ini Aktifnya Mulai Dari Jam Sepuluhan Kayaknya Ya Kalau Semua Ini Ada Merpati Yang Lagi Sarapan Pagi Memang Sengaja Ini Disini Tempat Merpati Kenapa Sengaja Karena Biar Di Tempat Lain Biar Kotor Biar Dari Sebelah Sana Juga Kesini Ini Kotor Kan Sama Tay Apa Itu Tay Sama Tetap Tay Bukan Jorok Emang Tapi Ini Kita Cari Cari Buat Sarapan Tidak Ada Jadi Belum Sejuk Sebenarnya Oh Ternyata Merpati Dijedah Ada Warna Coklat Emang Dikit Tidak Ada Maksudnya Kalau Di Mekah Itu Sangat Jarang Menemukan Merpati Liar Warna Coklat Kalau Dijedah Warna Warni Pokoknya Teman Teman Pernah Melihat Dari Plogan Saya Sebelumnya Warna Merpati Di Kota Mekah Itu Memang Hampir Satu Warna Jarang Yang Ada Putih Coklat Jarang Terkecuali Yang Ternak Ada Nah Kita Sudah Mau Nyampe Lagi Ke Parkiran Tadi Kang Jaya Setelah Kita Keliling Keliling Oh Ya Sebentar Lagi Kita Akan Melewati Tempat Yang Mau Itu Tuh Ngajak Naksi Kita Akan Melewati Sebentar Kang Jaya Terakhir Melatih Pusat Permaduan Madu 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 Racun Di tangan Kanan Kalau punya duit Saya beli Kang Jaya Madu Obat Katanya Madu Kalau yang Asli Tapi Disini Banyak Yang Asli Banyak Coba Naik Kesini Kalau Menurut Kang Jaya Ngecek Aslian Madu Gimana Manis Kalau Manis Kalau Bait Bukan Madu Oh Enggak Kayak Tanya Dari Apa Namanya Kepekatannya Ada Yang Lihat Di Gitu Terus Kalau Begini Kental Iya Itu Kekentalannya Gatau Juga Sih Nah Ini Di Jelikin Ini Madu Berapa Tempat Berapa Sarang Iya Mulai Dari Harga 15 Real Per Kilo Disini Sampai Perliter Sampai Ratu Satu Ada Kalau Yang Bagus Yang Betul Cuman Ini Jalanya Kalau Begini Kalau Meleng Sedikit Bisa Jatuh Kalau Malam Hari Kita Bisa Masuk Juga Kedalam Dibuka Ke Atas Tempat Perbelanjaan Kayak Colossing Itu Baru Buka Jam Sekini Disana Nabis Jurusan Al-Balat Di Kiri Bis Di Kanan Madu Di Tengah Tengah Jalan Raya Apa Itu Ya Udah Lapar Hahaha Tengah 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 Udah Lapar Apa Kita Beli Madu Enggaya Berapa Buat Diminum Ya Bagus Beli Bisa T15 Rialen Bisa Bisa Nah Tapi Jangan Yang Tengah Jangan Yang Pak Tengah Tengah Seperti Tengah Di Ketengah Panjaya Yang Di mana Di Tengah Angan Tengah Jauh Cukup nah sekarang kita udah nyampe ke terakhirnya bab Mekah bahkan di sana ada Tugu apa Tugu itu apa gerbang apa ini namanya Tugu ada Tugu ini yang disebut bab Mekah ya Bukan napura apa ya kalau orang Tugu apa napura sama air orang sini pasang sini kalau air mancur napura napura Tugu itu apa ya ya itulah pokoknya pokoknya lah kalau besar kita mati gua sini ada Tugu ada Gapura disebut namanya itu bab Mekah ya Kenapa disebut bab Mekah ya karena ini adalah salah satu pintu utama untuk menuju ke kota Mekah di zaman dulu ya di zaman dulu jemaah-jemaah yang mau berkaji mau umrof dari seluruh dunia pasti pintu utamanya di kota jeda disini dulu nah disinilah disini tersedia juga penyinapan-penyinapan para jemaah zaman dulu dan termasuk disini pasar dan termasuk disini pasar tradisional percua di kota jeda lihat penggunaan yang ada betul terima kasih buat semua yang sudah menonton jangan lupa bagi yang belum berlangganan silahkan subscribe dulu jadi di video kali ini saya cuman mau nge-share ya suasana pagi hari di sekitar pasar bab Mekah ternyata jam segini masih belum buka semuanya pokoknya jangan lupa dukung terus ada saya dan juga Jayamnata channel mohon maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi dicuci kan ya 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 ang! prohib者 berwin accessinga